Sebanyak 30 orang pelaku usaha yang merupakan binaan rumah BUMN Parepare mengikuti sosialisasi proses dan kriteria sertifikasi halal reguler yang diselenggarakan rumah BUMN atau RB Pusat pada Rabu 7 Februari 2024. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Plaza Telkom ini menghadirkan pemateri dari Provinsi Sulawesi Selatan yang juga merupakan tim auditor sertifikasi halal. Fasilitator rumah BUMN Telkom Parepare Musafi Rahsyam yang ditemui tim TV peduli menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya rumah BUMN Telkom Parepare dalam mendorong pengembangan UMKM dalam hal mendapatkan sertifikasi produk halal. Musafi Rahsyam berharap setelah sosialisasi ini puluhan pelaku usaha yang hadir mengerti pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka ke depannya. Jadi kegiatan hari ini itu seputar sertifikasi halal reguler. Jadi kita ada program halal reguler dari RB Pusat. Jadi kita mensosialisasikannya dan kita mengundang tim auditor langsung yang memang tahun lalu menjadi tim auditor dari UKM yang kita bina yang masuk dalam sertifikasi halal. Jadi tahun ini kita mengundang beliau untuk sosialisasi seperti apa sih sertifikasi halal reguler itu. Karena kan sertifikasi halal itu ada dua ya, ada regular dan self-declare. Kalau regular itu lebih ke produk-produk yang beresiko tinggi. Seperti itu sih. Lain ada berapa pelaku usaha yang mengundang? Kalau hari ini kita mengundang sekitar 30 UMKM, itu juga kita koordinasi dengan dinas PKP ya untuk kayak peternakan, untuk pemotongan ayam dan lain-lain. Karena itu kan masuk kategori halal reguler ya. Jadi mungkin sekiranya dari sosialisasi hari ini, itu nanti bisa kita bantu next-nya untuk perizinan sertifikasi halal reguler. Terima kasih telah menonton!